Intro Pahala meninggalkan maksiat itu begitu hebat Saking hebatnya, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bersabda Barang siapa yang meninggalkan kehinaan maksiat menuju kemuliaan taat Maka Allah akan membuatnya kaya tanpa harta Mengongkokannya tanpa tentara Dan membuatnya berjaya tanpa masa pendukung Secara umum, orang dikatakan kaya karena berjaya Harta dibelanjakan untuk mendapatkan kesenangan dan ketenangan Namun harta hanya bisa membeli kesenangan, tidak ketenangan Oleh karena itu, menurut Syaih Nawawi Banten dalam Nasyaikhul Abad Orang yang meninggalkan maksiat akan diberikan ketenangan di dalam hati Sebebangsa menjadi kokoh karena dijaga oleh bala tentara Sama seperti orang yang menjadi aman karena banyak para penjaga di kiri dan kanan Namun bagi orang yang meninggalkan maksiat akan diberikan kekuatan oleh Allah SWT Sebuah kekuatan yang tidak ada yang mampu membandinginya dan menandinginya Dalam konstentasi politik, seorang kandidat pejabat legislatif atau eksekutif Memburu konstituen untuk mendapatkan dukungan Namun bagi orang yang meninggalkan maksiat Allah SWT akan memberikan kejayaan dalam berbagai lapangan kehidupan Tanpa perlu ada manusia yang mendukungnya Allah SWT sendiri yang membuatnya berkibar Secara vis-a-lovis, meninggalkan maksiat adalah bentuk ketahatan kepada Allah SWT Seseorang yang berbuat dosa kecil misalnya Ia tidak boleh memandang kecilnya dosa itu Tetapi kepada siapa dosa kecil diperbuat Yakni kepada Allah SWT Sama seperti orang yang mendapatkan kebaikan kecil Harus dipandang dari siapa kebaikan itu berasal Dalam mukasafah Al-Qulub Imam Al-Ghazali bercerita tentang Utbah Al-Ghulam Sebelum menjadi seorang waliullah Ia adalah pelaku maksiat kelas kakap Satu waktu, ia tertarik untuk datang ke majelis Syaiq Hasan Al-Basri di Basrah, Irak Ada yang hendak ditanyakan perihal maksiat yang dilakukannya Kepada guru sufi yang dikenal bijak bestari itu Dengan menudukan kepala di hadapan Syaiq Hasan Al-Basri Utbah Al-Ghulam bertanya Wai Syaiq, apakah orang seperti aku yang selama hidupnya berbuat maksiat Akankah tobatku diterima oleh Allah SWT? Dengan ringan, Syaiq Hasan Al-Basri menjawab Ya, Allah SWT akan menerima tobatmu dan mengampunimu Mendengar jawaban itu, bukan main kagetnya Utbah Al-Ghulam Saking kagetnya, seketika ia pingsan Setelah siuman, kembali ia menanyakan perihal perbuatan maksiat yang pernah dilakukannya Kembali Syaiq Hasan Al-Basri menjawab dengan jawaban yang sama Namun untuk kedua kalinya, Utbah Al-Ghulam pingsan karena rasa gembiranya yang begitu hebat Setelah sadar, ia mengangkat mukanya dan menengadakan tangan seraya kepada Allah SWT Ya Allah, kalau benar engkau telah mengampuni dosaku Maka mudahkanlah aku dalam mempelajari ilmu agama Ya Allah, kalau benar engkau telah mengampuni dosaku Anugerahi aku suara yang indah dalam menantunkan Al-Quran Ya Allah, kalau benar engkau telah mengampuni dosaku Maka penuhi kecukupan makanan untukku setiap hari Sehingga cerita, doa Utbah dikabulkan oleh Allah SWT Ia diberikan kemudahan memahami ilmu agama Sehingga ia jadi orang yang dalam ilmunya Allah SWT juga menganugerahinya suara indah Sehingga banyak orang kafir masuk Islam saat mendengar ia membaca Al-Quran Terakhir, Allah SWT juga menurunkan beberapa potong roti lengkap dengan kuahnya setiap pagi untuknya Inilah pahala meninggalkan maksiat yang sangat hebat Pahala yang berefek positif bagi kehidupan manusia Baik di dunia maupun di akhirat Semoga ada di antara kita yang mampu melaksanakannya Amin Sanjipraspia Republika melaporkan